Kadung dicap arogan, terkuak penyebab Mayor Teddy tegur Kolonel Gunawan hingga nyender ke tembok, Mayor Teddy, Ajudan Prabowo Subianto lagi-lagi menjadi sorotan publik. Bukannya mendapat pujian, Mayor Teddy justru menuai nyinyiran dari warganet. Bahkan Ajudan Prabowo Subianto ini dicap arogan dan kasar atas tindakannya kepada Kolonel, Dr. Gunawan Rusuldi, SPOG. Momen tersebut terjadi saat Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara, RSPPN. Awalnya Dr. Gunawan Rusuldi sedang memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi sambil berjalan di Selasar Rumah Sakit, di sebelah kanan Presiden Jokowi tampak menhan RI Prabowo Subianto. Sementara, di belakang ada Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit Prabowo, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kolonel Dr. Gunawan Rusuldi tampak asyik menjelaskan. Kondisi Rumah Sakit tersebut kepada Presiden Jokowi. Setelah memberikan penjelasan kepada Jokowi, Gunawan dicolek Mayor Teddy, ia langsung menghentikan langkahnya dan menyandar di dinding. Di situ, Mayor Teddy tampak menegur Gunawan Rusuldi, yang terlihat oleh Kapolri dan Panglima TNI, kemudian, Gunawan ikut berjalan di belakang Panglima TNI. Lalu, siapa sebenarnya sosok Dr. Gunawan? Dokter yang diperlakukan kasar oleh Mayor Teddy bukan sembarang dokter, dia adalah Kolonel Dr. Gunawan Rusuldi SPOG, K. Ong. Dokter militer, dengan pangkat lebih tinggi dari Mayor Teddy, pernah berdinas di Kopassus, Kepala RS Pus Rehab Kemhan sejak Mei tahun 2023, lulusan spesialis obstetri dan ginekologi di Universitas Air Langga. Belum diketahui apa yang disampaikan Mayor Teddy sampai Dr. Gunawan Rusuldi tersandar ke dinding di hadapan Panglima TNI dan Kapolri tersebut. Sikap Mayor Teddy Indrawijaya menuai kritik dari masyarakat, tindakan tersebut dinilai kasar dan arogan. Apalagi, pangkat Dr. Gunawan Rusuldi jauh lebih tinggi dari Mayor Teddy.